Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas Kemenaker RI melaksanakan sosialisasi Green Productivity di Novotel Gransiala Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 13 Oktober 2022. Di hadapan peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai elemen, Astri Krista Filialita selaku koordinator pembinaan kelembagaan, promosi dan kerjasama peningkatan produktivitas mengatakan, Indonesia saat ini sedang fokus dalam program hijau atau ramah lingkungan, baik dalam pemanfaatan energi, ekonomi maupun dalam segala aktivitas lainnya. Target utama yang akan dicapai dalam produktivitas ramah lingkungan ini tentunya adalah mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau SDGS. Juniati Gunawan yang hadir sebagai narasumber dalam giat tersebut mengatakan, Indonesia saat ini sangat progresif dalam mengadopsi dan menerapkan segala peraturan-peraturan internasional, baik dalam wilayah regional maupun yang lebih luas. Pakar Green Productivity tersebut mengatakan, Indonesia selalu mengejar hal-hal terbaru, termasuk Green Productivity ini. Lanjutnya, Indonesia harus terus berusaha meningkatkan kompetensi atau capacity building di seluruh sektor. Sementara itu, menurut Prof. Bomer Pasaribu, dalam membangun budaya produktif, Kemenaker RI telah membentuk dan sedang menjalankan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing atau GNP2DS. GNP2DS, kata Menteri Ketenagakerjaan Era Gustur ini, adalah upaya seluruh komponen bangsa yang dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, kesejahteraan, dan daya saing bangsa Indonesia. Semuanya mulai dengan perbaikan management. Management pembangunan, management pendidik. Innovation, innovation, innovation. Sudah hubungi besi, hidup ini tidak bisa lagi sederhana. Itu kita bicara, rekursual, dan lay in extension. Pendiri dari para singularity. Innovation. Markit utama dari Green Productivity di Indonesia adalah mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yang mana di dalam pembangunan berkelanjutan itu di poin 13, 12, dan 15, yaitu konsumsi dan juga produktivitas, kemudian perubahan iklim, dan juga mendukung ekosistem daratan, itu sangat diperlukan untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam pembangunan berkelanjutan, Green Productivity. Bagaimana Indonesia harus membangun Green Productivity tentu saja adalah dengan menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana kita mendukung pembangunan berkelanjutan, tentu saja dengan sikap mental yang produktif, yang harus berpikir secara efisien, kemudian mempunyai kebiasaan yang ramah lingkungan, dan peduli terhadap lingkungan, itu harus diterapkan sehingga Green Productivity bisa tercapai dan bisa menjadi satu budaya yang harus kita kembangkan di Indonesia. Indonesia saat ini sangat progresif mengadopsi semua peraturan-peraturan, baik di internasional, dalam wilayah regional maupun yang lebih luas, dan kita selalu catch up dengan hal-hal yang terbaru termasuk Green Productivity ini. Jadi kita terus berusaha meningkatkan kompetensi melalui peningkatan kompetensi kapasiti building di seluruh sektor, tidak hanya di sektor swasta, tapi juga kompetensi termasuk ke perguruan-perguruan tinggi. Memang suatu kerja keras, tetapi ini terus kami lakukan, termasuk ke industri-industri usaha. Kemudian dari regulasi, juga Indonesia berusaha mengeluarkan peraturan-peraturan dan guidance untuk membantu sektor usaha untuk bergerak bersama-sama menuju ke Green Productivity. Salah satunya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh MCK, kemudian dari Kementerian Keuangan, dan juga mereka semua bekerja sama dengan lembaga institusi keuangan agar mereka benar-benar memperhatikan penyaluran-penyaluran dananya untuk mendukung sektor-sektor usaha yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!